Pemirsa tiga tokoh yang pernah menjabat sebagai Presiden Indonesia berbicara dalam dialog kebangsaan yang digelar LIPI. Ketiga tokoh menyampaikan gagasannya terkait dengan masalah bangsa yang dihadapi pada saat ini. Tiga tokoh yang pernah menjabat Presiden yang hadir diantaranya Presiden ketiga Baharudin Yusuf Habibi, Presiden kelima Megawati Soekarno Putri, dan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam pemaparannya, Presiden kelima Megawati Soekarno Putri menegaskan Indonesia bisa semakin berkembang apabila pemerintahannya menerapkan sistem yang berkelanjutan. Megawati berharap pemerintah yang baru bisa melanjutkan program pemerintahan sebelumnya yang dinilai memiliki manfaat kepada rakyat. Hal-hal seperti inilah yang saya lihat, Indonesia itu tidak mau melakukan sesuatu hal yang baik berkesinambungan, berkesinambungan, sustainable, maju-mundur, maju-mundur, ganti orang, ganti aturan. Tidak pernah melihat ini adalah sebuah prospek ke depan, hal yang baik, yang perlu dilaksanakan, tidak perlu melihat orangnya. Ini penyakitnya sebagai sebuah bangsa yang sudah merdeka. Sementara itu, Presiden ketiga Baharudin Yusuf Habibie atau BJ Habibie menyatakan pentingnya konsep komunikasi dan bahasa dalam penerapan aspek sosial kemasyarakatan. Tidak hanya itu, Habibie juga menekankan pentingnya kualitas sumber daya manusia dalam suatu negara. Kita bersebut, bahwa bangsa tidak masih besar, masih menyatuh hidup di bumi ini yang memiliki kemampuan untuk menerima masukan, menyerahkan secara raci, mengambil kesimpulan, kalau tidak ada teorinya, mengembangkan teorinya, apa yang dia capai selama 80 tahun misalnya. Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, mengatakan rakyat Indonesia harus optimistis memandang Indonesia bisa sukses di abad ini. SBY memandang sikap-sikap pesimistis merupakan penghalang bagi Indonesia menuju kesuksesan. So, the bottom line dari apa yang saya sampaikan sekarang ini, ini ajakan pembuka saya sekali lagi, jangan menjadi manusia dan bangsa yang pesimistis, yang cengeng, mudah menyerah, selalu mengeluh, dan suka menyalahkan pihak lain. Selain pemaparan dari tiga tokoh pemimpin negeri, acara ini juga disuguhkan dengan pentas kebudayaan tradisional. Hal ini sebagai simbol penguat pentingnya mengelola keberagaman dan meneguhkan keindonesiaan. Jikal Multazam, Amin Subarkah, Chris Dianto, Berita 1, Jakarta.